Pencurian komponen lampu penerangan jalan umum, marak terjadi di Jalan Nasional di Kabupaten Rembang. Akibatnya sejumlah lokasi gelap kulita pada malam hari sehingga membahayakan pengguna jalan. Aksi pembobolan box KWH meter lampu penerangan jalan umum atau LPJU terjadi di Jalan Nasional antara Rembang, Blora, Jawa Tengah. Sedikitnya ada 9 titik box LPJU yang dicuri. Pelaku tidak menggondol lampu atau meteran listrik, tetapi komponen-komponen di dalam box KWH meter listrik yang terpasang di tiang lampu seperti bagian MCB, kontaktor, dan timer. Sasaran pencurian tidak hanya di jalur tengah hutan, tetapi ada pula yang dekat dengan pemukiman penduduk. Anehnya khusus lampu di perbatasan Kabupaten Rembang dengan Kabupaten Blora, pelaku hanya mencuri di wilayah Kabupaten Rembang saja. Diduga pelaku sudah memahami seluk-beluk masalah listrik sehingga nekat melakukan tindakan tersebut. Akibat aksi pencurian ini lampu penerangan menjadi padam. Sebagian ruas jalan Rembang, Blora gelap kulita pada malam hari. Masyarakat yang melintas juga harus lebih waspada. PMK Pembang telah melaporkan kejadian tersebut kepada aparat kepolisian. Data-datanya dan ini terus kita kembangkan apakah hanya itu ternyata setelah kita melebar ke titik yang lain, karya yang lain ternyata juga ada yang hilang. Ini akan kita kembangkan terus sampai ke semua wilayah biar ada kepastian berapa yang hilang dan harus kita apakan. Apakah kita nanti laporkan dan ini sudah dilaporkan. Pihak Polres Rembang masih menyelidiki kasus tersebut dengan mengumpulkan bahan keterangan. Polisi khawatir apabila kondisi jalan tersebut berlarut-larut, rawan memicu kecelakaan dan tindak kejahatan. Pencarian informasi terkait siapa pelakunya, kemudian juga motifnya apa, dan juga hal-hal lain atau tempat-tempat lain yang dia lakukan pencurian ini. Kalau jalan gelap ini dari sisi kepolisian, rawan apa dari jalan gelap? Yang pertama kalau terkait jalan gelap, yang pertama pasti rawan kecelakaan. Hingga saat ini Pemkap Rembang belum bisa melakukan perbaikan lampu yang padam karena kendala anggaran. Nantinya jika sudah ditangani, perangkat box KWH Meter akan dipasang di tempat yang lebih aman supaya tidak mudah dicuri. Dari Rembang, Musyafa Ainews melaporkan.